Dan kita pun kalau ngaji sekarang harus serius, cari yang benar. Kenapa cuma datang untuk ketawa pulang lagi, apa yang didapat? Akidah mengarah pada akhlak yang baik. Jadi kalau ada orang Islam nggak baik, pasti ada yang salah dengan keislamannya. Ada yang ibadah nggak baik. Secara singkat begini, kalau orang Islam baik itu adalah orang yang bisa berperilaku damai dan tidak menyebabkan keburukan pada orang lain dengan lisan dan tangannya. Maka yang terakhir puncaknya akhlak. Karena itu pernah ada seseorang disebut oleh Nabi di hadis muslim, puasanya rajin, sholatnya rajin, tapi dia bangkrut di akhirat kelak dan dilemparkan ke neraka. Itu ada di hadis muslim dari sahabat Abu Hurairah. Disebut orang muflis oleh Nabi. Jadi di akhirat itu begini, Pak. Ini ya, Bu ya. Kata Nabi, Ada orang ahli sholat datang di hadis kiamat, rajin sholatnya. Cuma maaf. Cuma rajin juga, mencelah orang. Ini Nabi kalau sampaikan, pasti terjadi. Ada orang ahli sholat rajin mencelah. Akan ditemukan. Rajin puasa, rajin nyelah. Rajin taklim, rajin berselisi, ada. Ya, hati-hati. Rajin haji, ada. Tapi sayang, maaf. Wadarabahada, senang berkelahi. Puncaknya wasafakadamahada, ada yang menumpahkan darah dan menyebut nama Allah di dalamnya. Sekarang kebukti. Orang serang, tembak orang lain, Allahu Akbar. Bom orang lain, Allahu Akbar. Dengan konteks yang salah. Kebukti. Nanti di hari kiamat ketika dihisap. Woyati kod syatamahada, wakadhafahada, dan seterusnya. Perhatikan. Tukhadu hadha minhasanati. Orang yang sholat tadi, ketika dia sholat dan mencelah orang lain, maka pahala sholatnya langsung diambil, dipindahkan pada yang dicelah itu. Makanya saya sering katakan, kalau sedang dicelah orang, gak usah marah. Transferan pahala. Dan gak usah bikin status juga. Alhamdulillah ditransfer pahala oleh sedia itu, udah ser mencelah. Pindah juga. Itulah akibatnya dosa mencelah. Tapi ditunjuk orangnya. Itu sama aja pindah. Belas ya? Nah, ketika diambil ini, pahala sholat, pahala haji, pahala puasa, tiba-tiba masih ada. Di sini keburukan belum selesai. Pernah fitnah orang misalnya. Dan gak ada yang bisa nutupin. Maka diambillah dosa yang ini, dosa orang tadi, yang di fitnah tadi, ditimpakan kepadanya. Faturiha fitnar. Maka dilemparkan ke neraka. Makanya akhlak itu punya kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Al-Imam Al-Bayhaqi dalam kitabnya Shu'abul Iman, Tingkatan-tingkatan Iman, menuliskan di nomor hadis 2009-2010 tentang esensi diutusnya Nabi. Mengambil keterangan di Quran surah ke-2 ayat 151. Apa kata Nabi SAW? Esensi aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi tujuan ibadah, akhlak. Akidah mengarah pada akhlak yang baik. Jadi kalau ada orang Islam gak baik, pasti ada yang salah dengan keislamannya. Ada yang ibadah gak baik akhlak, pasti ada yang salah. Oh, kita baru selesai sholatnya. Assalamualaikum, damai. Assalamualaikum, tenang. Nyaman. Maka dari itu, Al-Imam Al-Bukhari memasukkan kategori akhlak dalam kitab iman. Di hadis ini. Jadi hadis yang akan kita baca ini, hadis tentang parameter nomor 3. Tapi dikaitkan dengan kitab iman karena menentukan kualitas keimanan seseorang yang diukur dari akhlaknya. Jelas sampai sini? Halo? Nah, itu maksudnya. Hadisnya belum kita baca? Ya, belum. Baru satu kalimat ini. 10 menit lagi ya? Boleh? Ya, saya selesaikan dulu. Al-Muslimu Orang Islam yang baik itu Terima kasihnya demikian. Baik akhlaknya seti-hati dan baik imannya. Man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi Sekarang kaedah khusus dulu. Adalah orang yang bergaul baik dengan lingkungan orang-orang Islam sesamanya. Ini kalau tinggal dengan sama Muslim. Sehingga orang itu merasakan selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Secara singkat begini. Kalau orang Islam baik itu adalah orang yang bisa berperilaku damai dan tidak menyebabkan keburukan pada orang lain dengan lisan dan tangannya. Kenapa disebutkan lisan dan tangan? Berarti Ustadz, kalau kaki boleh ya? Saya kesel sama dia. Lisan jangan bicara, tangan jangan bergerak. Tapi pendang sama kakinya. Karena gak ada di hadis. Cara bacanya bukan begitu. Pengertiannya bukan seperti itu. Ini disebutkan dengan kalimat kalau di bahasa Indonesia itu sinekdok pas prototo. Lawannya sinekdok totem pro parte. Pas prototo disebutkan sebagian mewakili keseluruhan. Kalau di kaedah Quran begini. Pernah dengar ayat ini? وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّيُّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا Quran surah ke-17. Ya, anda baca dari ayat 23 sampai 27. Paling kiri, dari tengah sampai dengan ke bawah. Ketika diminta berbuat baik pada orang tua, kata Al-Quran, jangan sekali kami kamu berkata ah pada orang tua. Jangan salah baca. Oh, kalau ah gak boleh. Kalau marah berarti boleh. Ya. Nah, belikan ini ke mama ya. Ke pasar. Ah, mama. Gak boleh. Jangan salah menyimpulkan. Ya, gak boleh. Ah, kalau marah boleh. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kan tidak disebutkan dalam Al-Quran. Bukan begitu cara bacanya. Ah, saja tidak boleh. Apalagi yang lain. Kenapa di sini disebutkan lisan dan tangan? Karena kebanyakan orang itu berbuat buruk dengan lisan kalau gak tangan, Pak. Jarang orang berbuat buruk pakai kaki. Coba kalau berselisih pertama kali dengan lisan ya, kan? Silahkan cek. Orang gak senang dengan orang pertama kali lisan. Kalaupun orang yang gak ada dibicarakan di belakang karena lisan ini tajam, Pak. Orang yang gak ada dengan kita dibicarakan dengan lisan kita. Saya enggak kok, Pak Lisan. Bagus. Gak seperti ibu itu tuh, Pak. Uh, kalau ada masalah dia mau bersama. Itu lisan namanya. Tangan sekarang. Dulu tangan itu cuma bisa fisik. Mukul begini. Sekarang lisan yang gak bicara tangannya bikin status. Ya. Dia tidak seperti yang aku kira. Oh, tulis. Kenapa yang... Ah, enggak. Biasa saja. Tulis tuh. Tungguin. Bikin status pagi jam 5. Ditungguin sampai sore. Baca ada komen enggak. Pantau. Tuh. Respon sudah mulai datang. Itu sekarang terjadi. Makanya kata Nabi, kalau ada orang yang mengaku muslim, tapi lisan-nya masih belum baik. Gibah, dinikmati, bahkan jadi acara. Ya. Tulis yang gak bagus. Hawks tuh. Demi Allah saya katakan. Satu hadis ini diamalkan. Hawks selesai. Satu hadis ini diamalkan. Pembunuhan, pencurian, mabuk, zina, selingkuh, hilang semua. Orang mau mencuri, kebanyakan dengan tangan. Silahkan cek. Jadi kalau satu hadis diamalkan, orang istam aja. Selesai. Kriminalitas sudah selesai. Damai hidup. Maka boleh jadi sekarang. Ini yang kurang kita praktekan. Makanya pengajian jangan dihambat. Jangan dilarang orang ngaji. Tapi diarahkan mengaji yang benar. Dan kita pun kalau ngaji sekarang, harus serius. Cari yang benar. Kenapa cuma datang untuk ketawa pulang lagi? Apa yang didapat? Pelajar yang benar. Supaya bisa diamalkan dengan benar. Jadi kalau seperti itu, insya Allah kalimat radikal itu gak akan muncul. Ya. Insya Allah semua baik-baik. Radikal pun salah sebenarnya. Kata-kata yang keliru. Radikal itu dari kata radiks. Artinya akar. Sesuatu yang mengakar. Radikal sesuatu yang mengakar. Jadi kalau orang itu belajar Islam yang mengakar dengan benar, belajarannya paham, gak akan muncul kekerasan. Yang benar itu ekstrim. Kalau itu ekstrim namanya. Karena radikal itu salah kata itu. Makanya ada copy radiks. Copy radiks. Yang diracik dari akarnya. Itu asalnya. Saya mengajarkan sesuatu yang keilmuan ya. Ranahnya keilmuan. Makanya kalimat-kalimat sekarang. Isu-isu yang dibangun itu kita jawab dengan akhlak. Jangan dengan argumentasi capek. Ini argumen begini, komen begini, balas. Ya sama-sama radikal juga. Radikal ekonomi. Banyaknya korupsi. Ya. Radikal di bidang ini, radikal di bidang itu. Di agama. Kita tunjukkan dengan cara yang benar. Radikal katanya ini agama. Jawab. Ini kita lembut. Ini berlaku begini dan seterusnya. Itu yang perlu dijawab dengan akhlak sekarang. Jelas ya? Dan jangan banyak berdebat. Sudah. Menghabiskan energi dan sebagainya. Saya tidak mengajarkan mencela orang lain. Sekalipun orang itu mencela kita. Termasuk kalau ada yang mencela saya. Jangan dibalas. Saya gak marah. Kenapa anda marah? Kita doakan dengan baik. Jelas ya? Baik. Kalau ada ustad ini, ustad radikal ya. Gak apa-apa. Saya dikasih gelar dari penyelesaian Amerika. International Passion University. Ngasih gelar ke saya. Dokter Honoris Kausa. Di bidang dakwah moderat. Di Amerika memberikan gelar ke saya. Sebagai daim moderat. Anda nyebut saya radikal. Anda kurang minum susu. Tapi kan tidak harus berdebat. Kita jawab dengan akhlak. Dengan mulia. Jelas ya? Baik. Jangan ramai-ramai lah. Baik. Teruskan. Fokus baik-baik. Ini kalimat pertama. Jadi jaga lisan. Tolong perhatikan ya. Sebulan lagi kita ketemu. Saya harapkan keluarkan oleh kita. Ya. Keluarkan oleh kita. Kalimat tadi sini. Jadi mulai sekarang tahan lisan. Bawa ke rumah tangga. Suami istri sedang ada. Maaf ya. Perbedaan pendapat. Tahan lisan. Jangan mencelat. Awas hati-hati. Jangan dibicarakan di belakang. Ibu pengajian. Awas. Awas hati-hati. Kelemahan perempuan. Itu banyak di lisannya. Laki-laki banyak di matanya. Awas hati-hati. Perempuan dua. Di lisan dan di telinga. Ya hati-hati. Ini ibu ya. Kalau menerima telpon. Dari orang gadik kenal. Nah udah. Batasi aja. Lisan kalau bicara dengan teman-teman. Itu ada di koran surah 4. Ayat 34. Sekalipun ibu kumpul-kumpul. Jangan sampai berbicara. Pada sesuatu yang gak harus dibicarakan. Apa di antara contohnya? Perempuan istri shaliyah. Tidak akan mengungkit tentang suaminya. Ketika tidak sedang bersamanya. Kecuali kalau ada konsultasi. Dengan orang yang sikoh dipercaya. Kalau tidak jangan bicara. Memang judulnya pengajian. Tapi kadang-kadang gak tertahan. Eh Jeng apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Keluarga baik. Suami gimana? Disitu masalahnya. Ya. Karena itu disebut Nisa. Ibu tahu Nisa artinya? Perempuan itu kalau sendirian marah namanya Pak. Ya kalau banyakan Nisa. Kalau laki-laki konsisten. Sendirian rajul. Banyakan rijal. Tinggal merubah cara baca. Tapi akarnya sama. Rajul itu rajul. Tegak. Kuat. Berbibawa. Makanya kalau ada orang berbicara sudah tidak tegap lagi. Maka berkurang ke laki-lakiannya. Eh apa kabar? Nah itu berkurang itu. Makanya dia gak bisa jadi imam sholat. Kalau jadi imam bubar jamaah. Ya. Allah. Bubar nanti. Bahan ya? Tapi perempuan tidak. Perempuan kalau sendirian marah. Banyakan Nisa. Apa itu marah dari ketemu ruah? Ya punya tiga arti. Sesuatu yang ingin tampil indah. Marah. Kayaknya kalau ibu-ibu senang dengan keindahan normal. Wajar bu. Gak apa-apa gitu kan. Apa? Bangun tidur. Cek lagi. Semua mesti rapi. Mau ke pengajian. Make up dulu. Dandan yang rapi. Kadang-kadang apa namanya seragaman. Kadang minta pendapat ke suami. Gak apa-apa pak. Dijawab aja respon. Papa mau ngaji nih. Kapan mas? Yang bagus mana ya pak. Yang merah atau yang biru. Kayaknya biru deh mah. Ah merah deh. Nanya tapi dapat jawaban sendiri pak. Kalau dipakai Alhamdulillah. Begitu keluar kuning. Gak apa-apa. Turun. Cek lagi kan. Turun mobil ke caspion. Lihat lagi. Emang gak apa-apa. Biasa. Dibuka di tas. Ada cermin. Gak apa-apa. Makanya orang Arab punya perbahasa. Perempuan lekat dengan cermin. Untuk menunjuk pada makna pertama. Keindahan. Kedua. Senang tampil terhormat. Ketiga. Amat perasa. Kalau di psikologi ada IF namanya. Enfuhlung. Ya seperti mirah. Seperti cermin. Nilai rasanya. Bapak tahu cermin ya. Ya cermin tuh kalau kita pecah kan. Bisa gak disusun lagi. Bisa mu. Jangan salah. Bisa disusun lagi. Cuman tak mampu memantulkan bayangan yang sempurna. Sama perempuan begitu. Kalau disakiti cepat memaafkan. Cuma sulit melupakan apa yang dialami. Catat ya. Makanya kalau punya persoalan sekarang. Rekening mistik 15 tahun yang lalu. Ada lagi. Dulu juga kan Bapak dulu. Nah dulu juga. Padahal kan persoalannya sekarang gitu. Tapi itu biasa. Artinya normal. Artinya biasa. Cuman kalau banyakan. Berubah menjadi Nisa. Perikatan Nisa. Apa itu? Satu sifat yang mudah tersentuh. Keadaannya. Dan kedua. Yang gemar mencurahkan apa yang dirasakan. Jadi maksudnya begini. Perempuan itu. Sependiam apapun kalau sendirian. Kalau ketemu temannya bisa ngobrol. Cerita. Nah kalau sedang cerita itu. Jangan menceritakan apa yang dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah. Di antara larangannya. Di Quran Surah keempat. E34. Makanya jaga lisan di sini. Kita praktekin ya. Sebulan ke depan. Jaga tangan ya. Hati-hati tangan. Puncaknya. Semua gata tubuh kita. Kalau bisa begini. Kalau bisa. Sepekan ini latihan dulu. Latihan lisan dulu lah. Sepekan. Di setiap ingin berkata yang kurang baik. Tahan. Ingin bicarakan orang. Tahan. Datang ke perkumpulan. Sedang bicarakan orang. Pamit dulu sebentar. Kemana Arfi. Sebentar nanti saya balik lagi. Ya. Dan jangan menyinggung mereka. Antum sih ghibah sih. Ngapain ada di sini buat. Gak usah. Pelan-pelan. Atau langsung ganti topik. Potong langsung. Begitu sedang bicarakan orang. Ada kabar nih. Masya Allah. Hadis Nabi. Gini-gini. Bagus nih. Pengajian ini. Gak apa-apa. Ah. Soleh kamu. Bukan. Saya masih. Gitu aja potong. Supaya jadi baik. Baik-baik. Baik. Jelas ya. Nanti pekan berikutnya. Latihan lagi turun ke telinga. Ya. Terus ke mata sebelumnya. Lihat mata. Kan. Lihat TV. Acara gak bagus. Latihan mata. Palingkan channelnya pindahkan. Ya. Kalau anda sudah bisa memalingkan. Itu tahap iman pertama. Kedua. Dengan istighfar. Istagfirullah. Ini. Itu tahap iman paling tinggi. Nomor dua. Ya. Jadi kalau anti baru bisa berpaling. Iman pertama. Bisa istighfar. Iman tahap kedua. Lebih tinggi. Ya. Itu istighfar. Itu menggugurkan dosanya. Jadi begitu anda palingkan. Kan kadang gak sengaja terlihat kan. Nah. Begitu istighfar. Itu menggugurkannya. Hilang seketika. Biasanya. Kalau latihan. Biasanya. Biasanya. Itu istighfar agak telat. Ya. Ya. Atau gini. Yang sering terjadi. Istighfar cepat. Tapi berpaling telat. Ya. Itu sering terjadi. Istighfar Allah. Tapi gak pindah-pindah. Nah itu. Ya. Nanti lama-lama. Kebiasaan juga. Hilang. Ini prakteknya. Saya gak pengen anda belajar. Hafal ini. Gak bisa dibacakan. Tapi prakteknya gak ada. Ya. Itu ya poinnya ya. Turunkan ini. Terima kasih.